woy kameramen kemana kita hari ini? apa dulu bos buat pemirsa balik lagi di channel gw dari kunto museum? museum apaan? ada museum bagus dimana? di bandung? di bandung jangan di jakarta lu what about what's up brother woy asal apa? asal apa itu asal apa itu museum ya museum lah dulu kukisannya gitu orang mau kebaturan oh itu kebaturan kandida? tidak disengaja disitu, nongkrong disini pas pesan orang kan agak nyaman secinggi dia itu kandida 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 iya iya sambungan terasa tapi kandida mungkin orang ngopi ngopi ya? cobaan, orang cobaan kandida daripada di kandida kandida pemujakan orang apa? semuanya capek woy woy kandida 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 jadi di bawahnya kandida di atas museum tempat bermain ini ada disini? ada, tinggal disini pesen dulu siap enjol lah kalau ngobrol lagi kan enaknya jadi lebih enak saya pesen dulu ya siap barli, banana tahu, cagar kandida 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 ada banyak kopi-kopiannya ada rovista terus metode-nya juga ada yang buat fast blend sama buat manual brimmingan jadi ini kafe kopi ya khusus kopi ada makanannya juga? makanannya ada ada western ada dimsum juga ya yaudah deh gini aja saya pesen hot cappuccino siap pakai brown sugar siap jangan yang coklat kalau brown oke siap ya udah pesen udah pesen? udah aku pesen hot cappuccino atau brown sugar pakai brown sugar tapi brown sugar tapi brown sugar oh gitu iya ngomong gana oh iya enggak iya ngomong gana obat curansan kakadit 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 terkenal kakadit enggak sabar ya sehat hei rumah itu sehat tidak di sini lagi sehat oh kawan awa atung di lawas di lawas pas nong ngalamun biasa bisa beri pas kopi kopi kakadit kecuali kan kita ngopi di kopi Bali yang penting makan kita sudah lama tidak bertemu ya kan tidak ada sebuah rasa yang terbangun kalau kita tidak pernah bersuat nah itu rasa rasa segalanya kuasa rasa kuasa iya rasa kopi ini belum suka hmm ya banyak juga rasa yang lainnya ayo kita badin duduk ayo kita badin duduk ya kan setiap hari tersibuk ya apalagi kalau misalkan sekarang kita tidak hanya nyanyi bersama istri gitu oh antifokalis atuh boleh request lagi ya request lagi ah iya 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 kalau soal nyanyi mah sebetulnya sama dia nih iya kan penyanyi penyanyi saya penikmat penikmat gimana kan gimana kan penikmatnya iya atau penyanyi dinikmati wah dinikmati pasal kan nikmat kita tuh harus lahir dunia iya dunia dunia heran setuju kan siap kemana wanya tuh mohon kan abita dia menuju linglung eh penak jengang dida gitu alhamdulillah tiasa dongkap kamu sumbarli alhamdulillah fenomenal pisah nih abita tuh sudah nanggwih dan tadi saya tuh kaget ya ayatnya gitu kan abita udah lama kita tidak bersoa kita tuh udah berapa lama ya kan terakhir memotoran gimana ya terus terakhir mah kita main sepedanya setuju setuju ya kadang main bom bokar sampe rumah sampe 5 minu sampe 5 minu udah udah pesen ya udah terus ya misalnya kayak nah gak apa-apa sekarang mah jaman sekarang mah kalau datang kesini kan kebetulan tertemukan kita sudah lama ya kan ini mah free of trust wow ya kan berarti orang pesen jadi jangan karun kalau pesen mau orang teteh panyawan teteh panyawan ya kan biasanya gitu-gitu pemajikan masuk mau rantang kebetulan ya kan setuju lepang kedua kamu udah lalu mawisri saya belum aku ya teteh Bapak bersama apa dia sudah pernah benar barley itu adalah sebuah nama Itu kebetulan kakek saya Dimana beliau adalah seorang pelukis Yang katanya dulu adalah salah satu Pelukis maestro Indonesia Tetapi kan kita bukan berbicara sekarang Hanya bagaimana sebetulnya Tetapi apa aja sih Yang belum tau banyak orang Yang ada di musim Bali Salah satunya adalah mainan-mainan Saya mau lihat Itu adalah bagian dari perjalanan Adalah perjalanan seorang adit Bali Yang dimana itu adalah penerusnya Bali Berarti bukan murah gali Adiknya punya mainan Punya mainan Ayo kita katakan Ayo Siatap lah pokoknya Dungguin kita lihat koleksinya dari musim Bali Sedikit remang-remang Tapi bukan warung remang Bukan Jangan sampai ke sana Saya disini punya beberapa banyak koleksi Aduh Gila Gila Tapi bukan Ini Ya Seperti ini Aduh Ya 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 Ini punya saya Nah ini tuh kenapa ceritanya Saya tuh dulu orang Saya terbilang adalah orang susah Jadi untuk dapetin mainan aja Saya sulitnya minta abu Jadi saya gak kebeli dulu mainan-main seperti ini Tapi pada saat saya punya uang Saya membeli ini untuk apa Seperti ini semua Di sini ada tambah tubuh Di sini ada kuatnya Yang ada di mana Kuatnya nih Kuatnya untuk bagaimana Orang yang belum pada saat itu merasakan Ada seperti ini Ini bisa jadi inspirasi kreatif Setuju Untuk anak-anak yang disini ada Koleksi-koleksi Apa Komik Ini jaman bagus Jadu aja Komen jiri Kasper Kasper Omai Minut 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 Oh Setelah 70-an Wah Sayangatnya punya senjata Etatnya mau disunatan Ah Pasal disunatan ya Disunatan Yang tadi Jadu mukil Disunatan Hadiah sunatan Luka aja Ini Kayak-kayak Kayak-kayak Seperti ini Semuanya Di sini ada mainan mantap Ini baru sebagian kan Mainan si tete Mainan si tete emang gak ada Habis ini Habis saya mainan juga Kayak gini Mainan si tete Seperti kayak gini Masa-mola Ada gambar umur Gambar setri Terus juga Ini ada yang tahun 60-an Ini gambar umur Ini gambar Gambar umur Gambar yang Diaungin Tengah Jadi Jadi bagaimana Jadi mereka bukan hanya Sekedar melihat Koleksinya Tapi disini Kita Mengajak mereka Untuk bermain Bermain Yang pada saat dulu Ada Karena Alhamdulillah Lebih kepada dulu Bermain Dengan rasa Seperti ini Ada Koleksi Zaman SD Terus ini Superman yang versi Indonesia Ada tahun 70-an Ini harganya cuma 250 Ini ilustratornya juga orang Indonesia Seperti ini Ada Contoh-contohnya Ini ada konsol-konsol kita Gimut Gimut Ini juga ada Apa namanya Comic-comic Yang Superhero Indonesia Seperti ini Kita juga disini Selain pada Ada superhero Indonesia Luar negeri Kita pun juga disini Punya serial Superhero Indonesia Semua superhero Indonesia Disini Ya Seperti ini ada Bunda Ada Ada Si Buda dari Gua Hantu Ya Seperti itu Terus ada Tarsan Indonesia Ada sampai dengan Saras 008 Yang belum ada Karena Saras 008 Sudah mulai kesini Ya Model Terus disini Kalau aku Saras berapa? Saras 001 Ya disini juga Ada ilustrasi Bahwa Banyak foto-foto ini Jadi ceritanya tuh begini Tahun 2008 Ada satu momen Di mana saya melihat Ada satu Keluarga yang Pada saat itu Bapaknya berjualan Rupuk Biasa kan Melalakitnya kan Mawar Setuju Setuju Dan pas begitu Si Bapak bilang Aduh Kang Janganlah Jangan ditawar Karena ini buat anak saya Masuk SMP Ya kan Disitulah Saya ikut Kemana Mereka datang Ke keluarganya Ternyata Salah satu keluarga disini Ini daerah Kiara Codong Ya Kiara Codong Nah disini Akhirnya mulai disebut Dengan sep Ini disini Sekolah Ketakris Anak Bumi Betul Jadi bukan Sekolah formal Tapi sekolah informal Berbasiskan Pada saat itu Adalah seni Khusususnya seni Gambar Dimana pada saat itu Kita bukan Mengajarkan mereka Menggambar Tapi mengajak mereka Untuk menggambar Karena di dalam Menggambar konsep Yang saya punya Adalah bagaimana Membangun Sensitifitas mereka Membangun Pengendalian emosi mereka Membangun etika Mereka Terjadilah sampai sekarang Terjadilah sampai sekarang Di beberapa titik miskin di Kota Bandung Ada sekolah Jadi disebut Komunitas Anak Bumi Atau nama Dari Kak Adi sebagai Wadah Kalau komunitas Saya pikir enggak Tapi ini adalah Sebuah gerakan moral Gerakan moral Seniman-seniman juga Beberapa Apa namanya Yang mereka mempunyai Awareness terhadap Pertembangan Anak-anak Betul Setuju Akhirnya mereka punya Peningkatan kapasitas Ya ibu-ibunya diajarin Masak Ya sama teman-teman saya Dari waktu itu Mantan orang pidana Mantan orang pidana Kita ajarkan mereka Suatu kemampuan Membuat patung Berkerantik Akhirnya mereka Akhirnya jadi seorang Matung Sebenarnya Berprofesi itu Sehingga Akhirnya mereka juga Mengajarkan kepada junior Karena ya Daripada kamu begitu Mendingan kamu lakukan Sesuatu yang Menilai Nah Sekarang kita Masuk ke ini deh Kita kembang ke Satu yang Menjadi ruh Daripada musim Musim Bali adalah Kepunggikan Ruh Tuh Luangannya Besar banget Buat apa ini Jadi selain daripada kita Salah satunya Disini produk musim Produk musim Bali adalah Kita punya Kunjungan wisata edukasi Dimana kita Mengundang sekolah-sekolah Untuk Ketika mereka Ingin melengkapi Atau meningkatkan kapasitas Murid-muridnya Adalah konteks seni Konteks seni yang Saya bilang Ya mereka datang kesini Untuk akhirnya Mereka melakukan kegiatan Betul Ya Akhirnya Di pikiran mereka Bahwa Akhirnya semua mereka Bisa gambar Betul Bagaimana Akhirnya mereka Mereka punya kesadaran Bahwa sebetulnya Mereka adalah Seniman-seniman Tetapi mungkin Akan menjadi seniman Di profesinya Masih-masih Bukan seniman mukis Bukan seniman gambar Tetapi Dengan proses belajar disini Akhirnya Ditundukkanlah Saksifitasnya Dan sebagainya Dan itu merupakan Dasar daripada Soal Nah disini ada contoh Hasilnya Yang luar biasa Dari beberapa Mulut saya Ini salah satunya Ini umur 11 tahun Kurang 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 Ini 11 tahun Disini ada umur Umur 10 tahun Dan yang paling luar biasa Ini ada umur 6 tahun 6 tahun Setelah 2 tahun Pemproses ini Mereka Dia menggambarkan ini Di sini ada beberapa lagi Yang saya berbual 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 Sehingga ini Karena ternyata Sistem yang saya Saya buat pada saat Terasa manfaatnya juga Ketika diterapkan Untuk adik-adik kita Yang autis Jadi bagaimana Ini mereka mempunyai Satu bentuk Tahapan berpikir Yang baik penerapan seni gambar khususnya yang terangkan secara tepat kepadanya itu sebetulnya bisa menuruti kemampuan-kemampuan dasar itu diajarkan menggambar sehingga akhirnya apa tujuan daripada membangun kreativitas itu sama sekali tidak ada mengajak mereka untuk menggambarkan sesuatu mulai dari membaikkan sesuatu dibampingi oleh kita untuk akhirnya apa terbangun apa sebuah kepercayaan dirinya ada hasil karyanya seperti itu jadi ternyata musim balik itu tidak hanya sekadar museum ternyata kakademi mengolah masa kursi maka kecil ternyata kan setelah kita diajak ke atas memberikan faedah jadi hidup saya di satu titik itu setelah waktu itu saya kan sangat komersil dalam artian apa yang ada tangan saya itu harus bisa menghasilkan nah tapi setelah tahun 2008 setelah anak bumi akhirnya setelah paling ini saya bersama dengan istri saya bahwa ini adalah mungkin yang menjadi si arsia dalam kehidupan si arsia dalam bagaimana sebetulnya kita memberikan sesuatu yang mungkin akan menjadi penerang dalam sistem pendidikan dalam sistem bersikap disini pun juga kita menemukan apa yang memangkan ilmu percantungan bagaimana sebetulnya peran penting orang tua dalam menempatkan atau menumbuhkan keseimbangan dalam kehidupan sehingga akhirnya akan berkecenderungan menciptakan anak-anak yang begini jadi bagaimana kita menerapkan sistem benar dan salah ini di dalam kehidupan ya betul anak saya bisa itu berarti bisa, semuanya juga tidak bisa jadi buat teman-teman yang sebetulnya atau orang tua yang memang konsentra permasalahan pendidikan anak bisa membuka tanpa sini betul karena tanpa disadari saya memang lulusan SMA ya wah bantuk bisa masih hidupan saya tapi alhamdulillah sekarang saya menjadi konsul untuk beberapa sekolah memang persetutan pendidikan ya berarti faktor jangit faktor jangit juga gimana jadi juga akan membuka nanti sudah tahu bisa ikut dengan saya ikut dress road ya untuk akhirnya bisa mencoba mengenalkan apa yang dinamakan dengan keilmuan yang kita miliki untuk akhirnya bisa meningkatkan kapasitas mereka ya seperti dalam rangka apa pertama karena mereka harus dibangun kepercaya dirinya setelah itu bagaimana hanya kita ajak mereka untuk mempunyai nilai manfaat dalam kehidupan karena itulah akan menjadi calon-calon global lakon hmm masih kita ngobrolin tuh masalah global lakon konsepnya kami adit bali yang mungkin akan digaungkan ya iya jadi cuma atas akhirnya buat saya ini satu segini lagi dulu cukup karena di atas itu lebih kita sesuatu sesuatu lagi dimana disitu ada karya-karya awang perlari tapi mungkin nanti akan kita bahas di lain betul tapi yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya museum bali dengan perkeratannya sekarang dan apa bedanya museum bali dengan museum-museum yang lain dan sebetulnya apa sih yang menjadi siart dari museum bali itu sendiri berserta dengan mungkin dengan reng-rengannya ya seperti itu dan mungkin ini yang sangat menarik karena kembali lagi kita hidup banyak sekali kalau kita tidak berusaha untuk mensiarkan dan berani untuk mensiarkan atas dasar ilmu yang sudah kita jalankan itu saya rasa buat apa ya kalau memang segala sesuatu yang harus bayar kalau bisa gratis kenapa enggak? iya berarti bermanfaat buat orang lain nah itu kopi deh kopi deh istri saya nanti mau bikin makanan iya ya kan bikin makanan ya ayo kita bakal lagi ya bro lagi saya gak bagaimana kan tidak seperti ini sub indo by broth3rmax